Rame ya? Rame sekali hari ini Tapi sebelum kita mulai acaranya Kami berdua dan segenap kru dari Hitam Putih Turut berduga cita atas meninggalnya Om Pepeng Saya dapet kabarnya tadi pagi sebenernya Dari sebuah berita bahwa Om Pepeng sudah meninggal dunia Om Pepeng itu adalah pribadi yang luar biasa Dan kalau gak salah Om Pepeng sudah sakit sudah lama banget ya Sudah lama banget tapi beliau sangat amat luar biasa perjuangannya Untuk berusaha sembuh sebenarnya Tapi mungkin jalan berkata lain dan Om Pepeng sudah dipanggil ya Maha Kuasa Mudah-mudahan disana Om Pepeng jauh lebih bahagia Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan ya Baik, amin Nah sekarang kita mau mengundang seorang artis di Indonesia Yang punya bakat yang luar biasa dan sedang mengejar mimpinya di Hollywood Wow, oh iya, i know ya Ya kalau ngomong, aku kalau ngomong kayak gini kira-kira aku bisa juga gak sampai ke Hollywood Ngomong kayak apa? Kamu ngomong biasa aja udah gak enak didengar Masa sih? Ya maybe kalau misalnya aku ganti aksen aku ya kan jadi kayak seolah-olah aku agak barat gitu Kali aku bisa dicerima juga di Hollywood Tuh kan penonton udah empat yang pulang Masa sih? Oh my god, oh my god, i can't believe it Gak ngasih undang aja langsung aja ini adalah cinta Laura Oh my god, i can't believe it Thank you, are you Oh, it's Oh, okay, okay Can I kiss-kiss first? Can I kiss? No, 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 not with you But tinggal Laura Mau ngapain? Yeah, one to kiss-kiss Kiss-kiss Ngapain? Yes, in English In English It's called like cipika-cipiki, you know? Cipika-cipiki Sama saya No, no, with cinta Laura Banyak cintanya mau gak? Cinta, how are you? Oh my god Hahaha Cinta mau cium aku No, I'm sorry Assalamualah, apa kabar? Cintamu baik Tapi, enak loh hari ini saya ngesinta tuh seger banget gitu Saya biasanya lihatnya udah tua soalnya Kayak dirinya udah tua aja loh Kenapa? Kayak gak berasa tua aja Kan saya melihat Saya kan gak mungkin melihat diri saya sendiri Saya biasanya melihatnya udah tua-tua gitu Ketika kamu udah tau kamu kayaknya cantik seger gitu Oh, thank you Ini yang dipanggil contoh aku atau? Oh, oh my god Cinta Oh, thank you Terasa ya Terasa banget ya Terasa banget ya Aku kalau duduk sebelah cinta Berasa kayak tantenya cinta Hahaha Ada mau tanya apa penonton yang ada disini coba Ini dari kuliah dari mana? Ada ya SMA pasti Ini SMA ya? SMA 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 Yang cowok yang mana ya? Oh yang cowok disini nih banyak cowoknya Cantikan mana cinta sama Gina? Cinta Gak apa-apa Yang penting kalau dilihat tuh aku mungkin gak cantik secara fisik Tapi aku cantik secara inner beauty Wah Hahaha Iiiiiiiaya Oke cantik ketawanya gak boleh gitu ya Mana ada orang yang cantik ketawanya kayak gitui Iyiyiyirty Ah Cinta saya mau tanya nih, karena kemarin saya, I just read from the news actually, kemarin itu kamu dapat kesempatan untuk wawancara sama kru-nya The Avengers, Age of Ultron yang kedua ya, berarti itu sama robot dunia sama, ya jadi awal April aku sempat interview semua bintang-bintang The Avengers, ada Robert Downey Jr, Chris Hemsworth, Chris Evans, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Jeremy Renner, Kobe Smulders, and the gang, pokoknya semua bintang-bintang superhero The Avengers aku interview semua, kamu interview semua, berarti kamu nyegat pada saat apa, pada saat, there you go, itu sama Chris Hemsworth, Robert Downey, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Chris Evans, mereka semua baik-baik, welcome, yeah, so you know what, pertama-tama aku nervous banget ya, karena aku kan bukan journalist, aku gak pernah belajar journalism, aku bukan reporter, jadi sehari sebelum mau interview mereka, aku nervous, aku sampai-sampai gak tidur, karena aku semalaman bikin pertanyaan buat mereka, karena you know, what comes out of my mouth, itu bisa reflect positive atau negative ke aku sendiri, jadi aku pengen mereka tahu, I'm a professional person, aku udah research semuanya, aku make sure semua pertanyaan yang aku bikin itu detailed, dan comprehensive, supaya mereka tahu bahwa, you know, I'm a good reporter, so, aku nyampe... You are not a reporter, I'm not a reporter, but I tried to become one, dan orang yang paling pertama aku interview siang itu, itu Robert Downey Jr., so, I was like, oh my God, Robert Downey Jr., what do I do? Nah, kayaknya kan, dengan gayanya Robert Downey Jr., yang serengean begitu, pasti agak-agak beda dengan yang lain, kan? Apa itu serengean? Selengean itu, kayak, kayak muka dia begitu. Selengean itu apa ya? Swag. Oh, swag. Bukan, ya. Bukan, swag juga. Oh, iya, salah apa ya? Maksudnya apa ya? Maksudnya apa ya? Dia kan, karakternya kan unik sekali, kalau Robert Downey, kan? Ya, actually, to be honest, waktu aku, setiap pemain kan dapat studio sendiri untuk di interview, waktu aku pertama masuk, aku denger, aku pertama nervous, karena dia lagi bad mood kayaknya. Dia yang, oh, why is this taking so long? How many more interview, interviews do we have? Aku yang, oh my God, oh my God, he's in a bad mood, gimana nih, gimana nih? Terus selain itu, aku udah bikin 10 pertanyaan, tapi setiap reporter cuma dikasih 2 menit untuk interview Robert Downey Jr. Jadi akhirnya, Only, only sama Robert Downey Jr. Iya, kalau yang lain-lain kasih 4 menit. Jadi it's better, tapi ini 2 menit, so I was like, oh my God, 10 pertanyaan, aku pilih yang mana? Enggak, suruh dia baca aja. Bahkan katanya sempat Robert Downey-nya gak mau diwocer sama Indonesia loh. Jadi, oke, jadi berapa hari sebelum interview-nya, dia bilang, aku gak mau, saya gak mau di interview sama reporter dari Indonesia. Terus, apa, marketingnya, Avengers bilang, hey, wait a minute, lihat dulu biodatanya yang bakal interview kamu. Dia lihat bahwa aku qualified, dia lihat semua awards, aku, what I've done, siapa aku disini, dan berapa followers aku punya, 6 juta, blah, 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 blah. Akhirnya dia bilang, oh, oke, you know what, let's do it. Kenapa gak maunya awalnya, kenapa? Mungkin dia punya perception yang kurang positif soal Indonesia. Mungkin dia pikir reporter dari Indonesia bakal kurang qualified, Inggrisnya kurang bagus. I don't know, whatever that is, I'm not sure, but yang bikin aku bener-bener proud and happy itu, setelah dia lihat resume aku, dia mau, jadi itu bikin aku, oh, oke, I feel special. Terus kan dikasih 2 menit tau, jadi gimana, how it goes? I was rushing, I was like, hi, nice to meet you. Oke, first question. Langsung aku pokoknya straight to the point, tapi kita mulai interview, dia charismatic banget, dia professional banget. Jadi nervous aku awal-awal, ternyata dia orangnya professional dan gak bawa bad mood dia ke interview, gitu. And so that's Robert Downey Jr., he's very charismatic, tapi aslinya pendek. Iya, memang pendek-pendekan yang lainnya pendek banget kan soalnya, kan sama kamu tinggian mana? Mungkin sama, jadi untuk cowok pendek. Untuk cowok pendek, iya. Tapi Chris Hemsworth, he was very charming juga. Ternyata dia bisa bahasa Indonesia. Bisa bahasa Indonesia. Iya, karena dia adalah Australian, kan? Jadi di Australia, dia waktu itu belajar bahasa Indonesia, karena ada pelajaran bahasa Indonesia. Jadi dia bisa bilang, halo, apa kabar? Cuaca di luar baik, terima kasih, bagus, siapa namamu? Jadi itu oke, itu cukup bagus. Iya. Yang paling menarik siapa? Dari mereka itu semua. Kamu sempat wawancara sama Hulk gak? Iya, Mark Ruffalo. Dia yang favoritku. Waktu di wawancara, lagi jadi Hulk? Enggak, waktu ini kita ingin tahu. Iya, kita ingin tahu ya. Iya, benar sih. Aslinya, aslinya dia itu, dia favorite aku. Daripada semua, aku paling suka Mark Ruffalo. Kenapa? Kenapa dia? Such a sweet man. Such a sweet man. Baik banget. Dia sama Scarlett Johansson, sebelum aku salaman, mereka udah salaman duluan. Aku yang wow, kalau A-lister Hollywood aja sehambul itu, kita public figure Indonesia harus lebih humble lagi. Iya, iya, iya. Itu jadi yang paling asik dia. Kalau yang paling gak enak siapa? Well, semuanya sebenarnya friendly. Tapi, kamu punya favorit dan list favorit, for sure. Jadi, siapa yang list favorit? Mungkin karena aku starstruck, aku suka banget sama Robert Downey Jr. I mean, who doesn't like him? He's Iron Man. Tapi, yang attitude-nya paling diva, juga Robert Downey Jr. Iya, jadi, sebelum mulai interview, aku udah nervous sendiri, karena dia ngasih vibe yang kurang positive. Tapi, gini Cita, you are not reporter. Basicnya, kamu bukan reporter. Iya, kan? Pertanyaan saya gini, pertama, gimana lu kepilih? Iya. Gimana, how can they choose you to go, ya? Yang pertama. Yang kedua, kok pede banget? Lu kan bukan reporter. Iya. Pede banget. Oke, first question. Kenapa aku kepilih? Karena, itu press conference The Avengers paling pertama. Dan banyak representative dari banyak negara. Ada Japan, Australia, Indonesia, Germany, France, Brazil, and the gang, you know, and so on, so on. Dan, mereka pilih aku, karena mungkin menurut mereka, aku yang paling qualified. Pertama, mereka perlu public figure yang bakal bisa attract penonton dari sini. Kedua, mungkin mereka juga lihat dari achievements aku. Bukan karena bahasa Inggrisnya. That, of course, that too. Mungkin mereka juga tahu, Inggris aku salah satu yang paling proficient dibanding sama public figure lain. Aku tahu banyak public figure di Indonesia bisa bahasa Inggris mungkin. But they know that, you know, for sure, obviously I can do the job. Berarti akhirnya yang zaman dulu dikatain kalau lu ngomong inggris-inggris banget kepake ya sekarang. Oh iya dong, bener kan? Oh iya, sekarang kepake, tuh kan kepake. Oh iya, bisa wawancara di Avenger. Ya kan dulu kan dikatain ngomong kalau Inggris mulu. Ngomong inggris mulu. Ujang, bacek, iya, 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 iya. Kamu coba dong, mulai sekarang kamu mau ngomong bahasa Jawa gitu. Mungkin kamu udah wawancarain unyil lain kali kan siapa tahu. Iya bisa juga sih. Iya, iya, iya. Asli Indonesia loh, unyil. Tapi cinta, banyak gak yang gak suka sama kamu dengan adanya kemarin itu? What? Maksudnya? No, 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 no. I mean dari penonton di Indonesia, hatersnya banyak gak? Not at all. Responsenya sangat positif. Mereka semua bilang ya congratulations, kita seneng banget kamu bisa represent Indonesia disitu. Dan aku, ini serius ya, aku belum denger feedback yang negatif. Tidak ada negatif sana sama kami. Not that I know of, not that I know of. Okay. Wait, the second question, I haven't answered you. Oh iya, iya. Kalau pede banget. Kenapa pede banget? Bukan pede banget, tapi kalau kita pengen ngerjain job dengan quality yang bagus, we have to believe in ourselves. And I was very nervous, don't get me wrong. Aku nervous banget. Aku sampai sakit purut. Kama takut bakal malu-maluin. Tapi ternyata semua kerja keras aku itu worth it. Karena habis aku interview Jeremy Renner yang main Hawkeye di The Avengers, dia bilang gini, Good job, your questions were very thoughtful and comprehensive. Dia, habis aku salam, thank you so much for your time. Dia liat aku, he looked me in the eye, dan dia bilang, Your questions were very thoughtful and comprehensive. Itu pertanyaan kamu yang buat atau siapa? Aku bikin. Berarti kamu gak dikasih apa buat? Sebenernya aku dikasih pertanyaan, tapi aku ngerasa semua pertanyaannya jelek. Jadi aku habis, dan aku bikin sendiri. Mereka? Mereka? Itu itu grammatical incorrect. Oke, so gini, what if I do a game? Gimana kalau saya bikin pemain? Saya mau nge-tweet ke penonton yang ada di rumah. Saya tweet ke penonton di rumah, itu saya tanya-nya pertanyaan gini, Menurut kalian, pantas tidak Citalora mau wawancarain di Avengers? If you want. And then you read that. And then you answer that. Apapun yang mereka jawab. Yeah, it's fine. Bagaimana? Sure. Oke. Why are you doubting me? I feel like you're doubting me. Saya bukan doubting itu apa bahasa Indonesia ya. Saya tidak, tidak, apa doubt, doubt. Meragukan. Saya gak meragukan kamu, gak meragukan kamu. Cuman, kan kamu harus menjawab dong. Kan selama ini semuanya sisinya positif. Gimana kalau ada orang yang negatif ngomong? Kalau ada orang yang negatif, buat aku fine-fine aja. Ya, karena setiap orang punya opinion mereka sendiri. Dan, well, then we see. There will always be haters. Tapi, fortunately, good things so far, aku belum lihat. Tapi kalau ada malam ini, ya udah. Dan you answer that. Okay, yeah, sure. Oke, dius. Setelah satunya, mana-mana tetap di hitam. Kenapa gitu sih, kamu lihatnya? Lagikan dia bilang, kenapa harus begitu? Saya tanya, apa? Terus gak sih cinta wawancarain Avengers tuh? Dan hasilnya? Ya, kenapa sih? Kayaknya pengen bikin aku merasa gak confident gitu. Bikin kamu gak percaya diri gitu. Memang saya dibayar buat begitu. Oh gitu, oke sih. Tapi, believe it or not, ya. Well, why don't you just write that? Which one? Ya, yang mana aja. Oke, ada yang bilang, Pantes banget nyatu sama bahasa sana. Terus cinta kill kan juga artis. Jadinya keren. Aw, thank you. Ini dari cuek selana. Thank you. Just use some of them. Oke, um, Tasya, ini dari Izdini Azia. Pantes, karena dia emang pantas ngawancarin Avengers. Oke, thanks. Next one. Muhammad, jelas pantas Kak Cinta punya wawasan yang luas, berpendidikan, multitalenta, dan inner beauty-nya juga kelihatan. Aw, thank you. That's so sweet. No, 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 no. Let's, 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 let's scramble aja. Oke, scramble ya? Oke, yuk, scramble. Stop. Ah, ini, ini udah tadi. Oke, stop. Stop. Fans Olga Bili, menurut saya sih pantas-pantas aja. Pantes-pantes aja, oke, here. Of course. Of course, bisa kita lihat dari semua prestasi. Of course, pantas banget. Oke. Pantes banget. Oke. Banget. Kamu yang terlalu tidak percaya diri artinya, yang semua gak ada yang bilang gak pantas kok ternyata. Iya, tekan sembung tangan dulu dong baju. Terima kasih. Good and sound good, right? Iya. Oh, padahal yang ada satu yang bilang gak pantas. Udah, udah banyak. Tapi ada satu bilang gak pantas lebay banget ada. Satunya dibanding seratus atau seribu, yaudahlah. Tapi beneran ada dan itu paling atas. Oh gitu. Ya, saya barusan nge-tweet. Loh, kan bapak yang nge-tweet sendiri bertanyaannya. Biar dia ada negatifnya, segalanya. Karena tadi dia bilang, kenapa begitu ternyata semua positif. Ternyata banyak positif. But 99% states, great. Tweet, terima kasih. Thank you semua yang udah nge-tweet. I really appreciate it. Tapi kalau soal ini juga banyak yang setuju gak ya? Apa itu? Cinta Laura itu mirip sama Ariana Grande. Oh, nah siapa itu Ariana Grande? Aduh, penyanyi om. Penyanyi. Saya taunya cinta Laura, bukan Ariana Grande. Gak tau Ariana Grande. Ariana Grande pernah di hitam putih? Ariana Grande belum. Berarti tidak penting. Harus kita datangkan. Mungkin kalau gak datang ke hitam putih, kita tampilin di VT-nya hitam putih aja. Tuh, gianate. Mirip gak, Tuh? Tanya orangnya aja, kamu merasa mirip gak? Mirip gak? I don't know. Sekilas mirip sih. Tapi sekilas mirip ya. Sekilas mirip. Oke, well... Pertama-tama, sebenarnya waktu dulu-dulu, aku ngerasa gak mirip. Tapi, gak tau kenapa, akhir-akhir ini, kalau aku liat komen Instagram, atau Twitter, atau Facebook. I'm not kidding. Ini bukan aku lebih-lebihin, tapi at least. At least, 50-100 orang pasti selalu bilang, Mirip Ariana Grande. Tapi ada yang ngomong, ada yang salah gak? Pernah kejadian gitu gak? Yes. Waktu diluar kan, kamu dibuat. Pernah. Jadi, aku lagi ke coffee shop di LA. Terus, aku pesan kopi. Terus, barista-nya bilang... Barista-nya, baik banget. Aku mikir, why is he so nice to me? Like, kan aku cuma order kopi, kok baik banget. Dia kasih aku Bonia. Terus, tulisannya bukan nama aku. Tapi di Bonia, Ariana G. Aku, angsa aku yang... Oh, oke. Now, I know why you're so nice to me. Ternyata dia kira aku Ariana Grande. Terus, waktu aku mau pulang, dia bilang... Next time, we'll play your songs. Jadi, lain kali kita bakal mainin lagu-lagu. Lagi apa? Belang, oh, oke. Oh, thank you. Udah begitu, nanggung kan sekalian ya. Benar, benar itu sekalian. Anyway, kamu di luar kan selama ini ya. Terus, lu punya cita-cita pada saat itu menembus film Hollywood. Betul kan? Ada kemajuan kan? Yes, so, pertama-tama aku mau ngasih sedikit informasi ke teman-teman di sini. Selama aku enam bulan di LA, aku belajar banyak banget. And what I realized is, dunia entertainment di Indonesia sama dunia entertainment di Amerika itu beda banget. Completely different, gak bisa di-compare. Kadang-kadang kan di Indonesia orang-orang bisa terkenal kalau cantik, unique, atau bikin sensasi. Dan kadang-kadang kalau casting satu kali langsung main film. In the States, it's completely different. Kalau kita mau main film atau main TV series, itu casting prosesnya selective banget. Ada sembilan sampai sepuluh stage, sembilan sampai sepuluh tahap. Pertama kita casting depan casting director, terus producer, terus director, terus network, network kayak trans tujuh, terus depan sponsor. Enam, tujuh, delapan kita casting bareng pemain-pemain lain untuk lihat ada chemistry atau enggak. Sampai stage sembilan, sepuluh kita udah tanda tangan kontrak, udah ada di lokasi, udah syuting, kita masih bisa digantiin. Karena di sana, kalau kita belum A-lister, belum sekaliber Brad Pitt atau Tom Cruise, kita dilihat seperti objek, seperti commodity yang gampang digantiin. Dan kalau kita belum bisa prove ourselves, Kamu ngalamin itu gak? I'm getting there. Kalau kita gak bisa prove ourselves, kita ya gampang digantiin. One more thing, sebelum aku jawab pertanyaan itu, Penting juga di Hollywood punya manager dan agent. Gak bisa kita stand alone, kenapa? Manager itu jobnya nge-brand kita, bikin image kita. Kalau agent itu, kerjaannya untuk kita bisa dapetin kesempatan buat casting. Dari link ke mereka itu. Karena casting director untuk produksi-produksi besar kayak Avengers, Mereka cari agency dan management yang reliable. So, kalau kita agent dan manajernya jelek, kita gak bisa casting untuk film atau TV series yang besar. Kamu gak bisa masuk di Youtube nyanyi kayak Sinta Jojo gitu. Tapi oke, sekarang untuk jawab pertanyaannya. Alhamdulillah, manager aku dan agent aku menurut aku dan bisa aku bilang bagus. Karena kayak minggu lalu aku baru aja casting buat film Tron. Disney bakal bikin film Tron lagi. Ya, terus aku juga minggu lalu casting buat film Michael Bay yang paling baru. Michael Bay itu yang bikin film Transformers. Dan dua bulan yang lalu, aku casting buat TV series yang directornya itu Baz Luhrmann. Baz Luhrmann itu yang bikin film The Great Gatsby, Australia, Moulin Rouge. And so far so good. Aku bisa casting buat film-film besar itu aja udah achievement yang... Boleh keuntungannya sudah ada. Ya, karena gak semua orang bisa casting. Ada yang diterima atau belum? Next question. Oke, that question. Habis aku casting buat TV series Baz Luhrmann, minggu habis itu, manager aku telpon. Dia bilang, casting directors love your audition. The producers wanna see it. Berarti aku udah lewatin stage satu, masuk stage dua. But that's the furthest I've gone so far. Berarti susah sekali. It's very hard. Aku bisa kasih statistiknya. Jadi, menurut statistics, dari beribu-ribu orang yang coba untuk masuk Hollywood, cuma 1% yang akhirnya sukses. Dan dari 1% yang sukses, itu biasanya perlu 5-10 tahun untuk mereka bisa jadi A-lister. Aku bisa kasih example. Jennifer Lawrence yang main Hunger Games. Dia mulai main film di Hollywood umur 15. Dia baru famous umur 21 habis main Hunger Games. Dan itu juga mungkin karena tiba-tiba filmnya tepat dan sebagainya. Tepat dan boom. So, it's very, very difficult. But I'm very optimistic. Karena aku baru di LA 6 bulan. Aku masih ada 9,5 tahun lagi. Just kidding, just kidding. Tapi yang aku mau bilang, aku gak bisa promise apa-apa ke fans aku di Indonesia. Aku gak bisa bilang, tahun depan aku bakal jadi the next Angelina Jolie. Aku gak bisa bilang gitu. But I'm gonna try my best. I'm gonna work as hard as I can. Dan kalau 2 tahun ke depan ini prospeknya keliatan bagus, I'm gonna stay. If not, it's okay. Karena I have a plan B. Plan B aku ambil... You want to be going to the politics. I want to take my master's in business. Mudah-mudahan bisa di Oxford, Harvard, Stanford. Dan habis itu jadi businesswoman. And why 2 years? Why 2 years? Karena work permit aku, 2 and a half years. Jadi, And not only that, Aku tahu, Banyak orang mau Tunggu 5 sampai 10 tahun Untuk liat mereka bisa sukses atau enggak. But at the same time, I always say, You only live once. And I'm a very ambitious person. Buat aku, Kalau habis 2 tahun, Aku gak bisa achieve apa yang aku mau. I need to move on Because I need to be productive. Aku gak bisa duduk-duduk aja tunggu, Mungkin aku sukses, Mungkin aku enggak, Aku gak bisa. I need to do something with my life. Makanya aku selesai S1 setahun lebih cepet. Karena aku pengen punya extra time Untuk coba Hollywood career. But at the same time, I'm a very ambitious person. Dan mimpi aku itu, Mimpi aku di hidup aku itu, Mau aku jadi Hollywood actress, Atau jadi successful business woman. My dream one day is, To influence the world positively. Not just Indonesia, But the world. Mimpi aku, Aku pengen nama aku suatu hari, Bisa ada di buku history books, Di buku sejarah. Karena udah bisa impact Indonesia dan dunia ini Dengan cara positif. Is that too big for a girl as small as you? You know what? Aku tahu. I know it's very ambitious. Aku tahu mimpi aku itu, Bisa dibilang sedikit, Mungkin banyak orang pikir irrational. Enggak terlalu, Terlalu besar buat orang kayak aku. Tapi, Kalau kita gak punya goal yang susah, Yang tinggi, Yang susah di achieve, Kita gak akan challenge diri kita sendiri. And life is all about challenges. Kalau kita berhenti challenge diri kita sendiri, Itu sama aja kita gak hidup. Dan kadang-kadang ya, Goals yang aku bikin buat diri aku sendiri itu overwhelming. Kadang-kadang I'm like, Oh my God, I'm drowning. Kenapa aku pengennya kayak gini. But at the same time, That's what makes life fun. Tapi siap, Kamu mau membuktikan siapa? You know what? That's a good question. That's a very good question. If someone do something, Because orang melakukan sesuatu, Itu kan subconsciously ada sesuatu yang mau dibuktikan. Atau seorang yang mau dibuktikan. Siapa yang mau kamu buktikan? Don't tell me myself. No, I'm not. I'm not gonna tell you myself. Kalau dulu misalnya aku masuk Columbia University, Atau bisa interview The Avengers, Mungkin aku lakuin itu semua untuk ngebuktiin ke orang-orang, Bahwa aku bukan cuma public figure yang, Eh, so whatever. Tapi aku pengen mereka tahu, Aku itu punya otak, Dan aku punya ambition yang besar. Kalau yang goal yang aku bilang tadi, Yang aku pengen bisa kasih impact di dunia ini, Dengan cara positive. Ya, to an extent for myself. But at the same time, Pikiran aku, Aku ngelakuin ini buat semua orang, Buat semua orang dunia ini. Karena, Untuk apa kita hidup, Kalau cuma buat diri kita sendiri. I think life is about giving to others. Apa, society kita, dunia kita, civilization. What's civilization in Indonesia? Populasi. Pokoknya, Masyarakat. Masyarakat, Kita gak akan bisa survive, Kalau kita gak saling ngebantu, Saling working together. Dan, Aku gak mungkin jadi orang, Dari diri aku sekarang, Kalau bukan karena, Semua orang yang udah support aku, Semua orang yang udah doain aku. Jadi, I don't know, I think, I live, Not just for myself, But for others. Karena, Aku liat dunia kita, Semakin, Egoistik, Egotistical, Semua orang lebih, Lama-lama lah, Semua orang lebih mikirin diri mereka sendiri, Mereka lupa, Bahwa, You know, We're human beings, Human beings need to interact with others, Why you glitch when you say that? Why am I grateful? You glitch, You're ice glitch. Why? Yes. Because I was choking on my spin. Oh, Yeah, What was I saying? Aku lupa deh. Pokoknya, Gak tau kenapa, I just, I just wanna make other people happy, Honestly. Karena, Are you sad when you're saying this? Yeah, I'm sad when I'm saying this, Because I think I'm not happy. Why you're not happy? I don't know. Everybody think you're happy. Why you're not happy? I don't know. Kayaknya, Aku merasa, Aku harus hidup buat, Ngebantu orang lain, Karena, Itu yang bisa bikin aku happy. I don't know how to make myself happy. So, By making, Other people happy, I become happy. Kayak, Misalnya, Aku, Ngebantu, Anak-anak, Di daerah Bogor, Untuk sekolah, Itu bikin aku happy. Kalau aku bikin mami, Papi aku bangga, Itu bikin aku happy. Kalau aku, Are you sad because, I'm, You don't have time for yourself? Kamu gak punya waktu buat kamu sendiri? Maybe. Is this, Terlalu ambisi? Mungkin, Aku merasa, Aku harus selalu impress other people. And once I stop impressing other people, I'm failing at life. Why? That's wrong. Cause I'm, I know that's wrong. I'm just an overachiever, That's all. I just wanna make other people happy, And I wanna impress other people. Sorry. Thank you. And that's wrong, I know. Aku selalu bilang, Jangan pernah, Based your self-worth. What's self-worth? That's Indonesia. Harga diri kita? Yeah, yeah, yeah. Jangan, Make sure kita tahu, Bahwa harga diri kita itu, Jangan, Jangan biarin orang lain, Ngejudge kita. Our self-worth. Kita harus ngerasa confident Sama diri kita sendiri, And our self-worth Is based on so many things, And it's not based on other people. Susah, Bahasa Indonesia gimana ya? Ini job. Gak apa-apa ya? Mantor ngerti lah. Yeah. But to be honest, I'm guilty myself. My self-worth, Sometimes it's based upon, How well I do at school. What people think of me. Yeah, It's bad. And sekarang, Aku coba, Career aku di Hollywood, It's something I really want to do for myself. Tapi, I'm not gonna lie. Sedikit dari diri aku, Itu ngerasa, Pressured banget. Karena banyak orang disini, Bilang, Oh, Kapan main film Hollywood lagi? Atau, When's your next Hollywood movie? Dan mereka gak ngerti bahwa, Kamu masih, Kamu masih membutuhkan orang lain, Untuk mengakui kamu. Kamu gak mencari kebahagiaan, Kamu sendiri. Yeah, Well, Maybe. Tapi, Aku gak bohong, Kalau aku bilang, Kalau aku bisa bikin orang lain happy, Itu bikin aku happy. That makes me so happy. Like, Buat aku lebih penting, Teman-teman aku happy, Daripada aku happy. Kalau teman-teman aku happy, Aku happy. Like my best friends, For example, Di Amerika. Kalau aku bisa bikin, Misalnya, Birthday weekend, Mereka special, Atau bisa, I don't know, Ngelakuin apapun, Yang bikin mereka happy, Biarpun itu cuma beberapa jam, Itu bakal, Aku ingat terus. So, Gimana ya, Ini, Coba kalau interview, Bahasa Inggris, It's gonna be so much easier for me, It's so hard for me to express myself, In Indonesian, But, I don't know, To be honest, Aku masih, Coba cari tahu, Apa yang bisa bener-bener, Bikin aku happy, Genuinely, Di hidup aku, But, Seseorang yang seperti cinta Laura, Yang semua orang berpikir, You're such an amazing girl, You're lucky, You're beautiful, Kamu cantik, Kamu pintar, Tapi, Tidak semudah itu, Buat kamu bahagia, I'm grateful, Tapi, I don't know, I don't know what to say, You know, It's surprising, Iya, Bener, Kadang-kadang, Di Twitter, Pokoknya, Fans aku yang ketemu aku, Selalu bilang, Ah, Kak Cinta, Hebat ya, Aku pengen kayak Kak Cinta, Pinter, Atau cantik, Tapi, Aku dengarnya seneng banget, Tapi, At the same time, Susah untuk aku percaya itu, Karena, I don't believe that myself, I don't believe that myself, Dan, Ya, Kadang-kadang, Aku udah buktiin, Kayak aku selesai, Sekolah, Cum Laud, Jadi asisten dosen, Tapi, Kadang-kadang, I don't believe myself, Aku pikir ke diri aku sendiri, Wow, How did I do it? Because, I'm not that smart, I'm not that smart, But, How did I do it? But, I do it anyway, Jadi, Kadang-kadang, Aku sendiri surprise sama diri aku sendiri, Karena, I don't believe in myself, But, I just push myself, I push myself constantly, Okay, Mungkin om, Kalau cinta merasa, Belum happy, Ya kan, Prostasi udah banyak cantik, Seperti yang om daddy tadi bilang, Yang ini bisa bikin cinta happy mungkin, Apa itu? Ada deh, Panggil aja boleh? Okay, Okay, Ini sesuatu yang spesial, Buat cinta Laura, Mudah-mudahan ini bisa, Membuat cinta jadi happy, Silahkan, It's so good to see you, How are you? How are you? I'm good, I'm good, I'm good. How are you fine? I don't know, It was an emotional, What did you do? It was an emotional interview. What did you do? Tapi, Nggak apa-apa, Soriya saya, I'm so happy to see you, Give me a hug. You're fine. I don't know, I don't know, Gimana cinta? Bicaraannya tadi menarik sekali, Iya, Sampai nangis gitu, Keterlaluan nih mas jadi, Iya, Dia kayaknya pake, Apa ya, Your mentalist capability, You like, Somehow, Tapi menarik, Tapi, Tapi I think, I think, I think you're gonna change your mind one day, About what? About, How to make yourself happy. Yeah, For sure. You know, I'm a strong girl, I'm a very strong person. Aku belum figure out semuanya, Tapi aku percaya, Aku bakal suatu hari tahu, Apa yang bikin aku happy. Dan ternyata, Udah terbukti bahwa, Semua achievement itu, Tidak melulu membuat kamu bahagia. No, Emang enggak, Aku tahu itu, Tapi aku enggak mau kasih tahu, Karena aku, Aku enggak pernah mau orang lihat, Aku sedih, Atau aku ada vulnerable side. Kenapa? Kenapa? Kenapa tidak mau jadi manusia? Because I have to be strong for other people. Tapi then you're not becoming a human. Iya, Benar, Tapi I have to be strong for other people. Karena, This is how I see it. Di dunia, Aku, Aku, Aku beruntung banget. I come from a good family. Hidup aku dari kecil, Gampang, Dan banyak orang di dunia ini, Yang, Mau, Punya rumah aja enggak? Bisa punya akses untuk, Minum air bersih aja enggak? Punya akses untuk ke dokter aja enggak? Punya akses untuk ke sekolah aja enggak? Hidup mereka susah banget, Dan problem yang aku punya itu, Enggak ada apa-apanya sama apa yang mereka hadapin. Jadi, Kenapa aku gak mau tunjukin my vulnerable side? Karena aku ngerasa, Kalau aku ngelakuin itu, I'm weak. Karena problem aku tidak ada apa-apa, Berbanding dengan apa yang orang lain yang pengalaman. Aku harus berhati-hati. Om Daddy, Ini nangis-nangisannya lama ya? Ya udah, Lu dateng ke sini mau menghibur kan? Enggak tau, Emang gitu ya? Iya, katanya menghibur. Udah kangen balap sih, Kita udah lama-lama, I'm alright? Sahabatan ya? Enggak, Enggak usuhan. Iya lah, Sahabatan, Makanya nanya sahabatannya. Berapa lama gitu? Ini aku gak bohong ya, Em, Bener-bener, Viddy, Salah satu artis Indonesia pertama, Yang aku temenin, Maksudnya, Yang kita, Kita berteman. Karena aduh, Aku gak pernah punya teman artist, Karena aku gak trust mereka. Tapi Viddy, Orang, Artis pertama, Yang gak tau kenapa kita click, I trust them, And we became really good friends. Wah. Wah. Ya, You're my first celebrity friend, But that's not why I'm friends with you. You understand what I'm saying, right? Like, I used to only hang out with my high school friends, But you're the first person. Viddy, Mendingan, Nyanyi aja buat cinta, Gimana sama buat yang ada disini, Buat pemirsa disini, Cuma biar semua. Ya, Oh gitu. Baru masuk, Udah langsung suruh nyanyi ya? Gak apa mic-nya, Jauh udah disediain buat Viddy. Oh mic-nya pun suruh. Mic aku ini, Yang bikin suara aku bagus, Aku pinjemin. Buat Viddy, Oh siap. Boleh-boleh-boleh. Ini dari sini udah sedih-sedih, Kayak nyanyi lagu yang seru-seru kali ya? Yes, Yes. Yaudah, Nyanyi kali ya? Boleh? Viddy. Alright. Tanya-tanya sama Viddy aja sekarang, Nanti kalau nanya cinta-cinta nangis lagi. Viddy juga katanya, Oh jadi lo yang nanya tadi, Enggak-enggak itu Mas Diddy yang tanya. Jawa banget, Sabar ya, Viddy juga katanya udah go internasional bisnisnya. Bisnisnya. Iya. Apa aja sih? Go internasional tuh apa? Go internasional tuh kita udah buka cabang di Jerman sih. Jadi kayak I have this family business yang bergerak di Pro Audio. Jadi sebenernya ini bisnis papa sih, Jadi kayak gak bisa dibangga-bangga sih. Tapi maksudnya, Ada anak yang menghancurkan bisnis orang tuanya. Wow, ini kan justru membesarkan. Membesarkan, harus membesarkan. Jadi, Kita baru buka cabang di Jerman, Which is itu sebenernya tanggung jawab aku dan adik-adik aku, Buat kayak membesarkan di sana. It's a startup company sih jatohnya di sana. Tapi, Itu kita bergerak di bidang Pro Audio, Jualan speaker, Segala macem. Tapi semuanya buatan, Anak-anak Indonesia. Wow, Sampai ke KAA ya? Kemarin, Iya, Jadi kita, Kemarin kita support buat konferensi Asia Afrika, Di semua gedung sih kemarin, Yang ada KAA nya kita support. Wih, Keren. Tapi gak cuma itu kan, Bisnisnya ada lagi kan, Sampai clothing. Iya. Ini VA. Widi Aldiano. Jadi lagi, Kemarin sih, Jadi kemarin gue baru pulang dari kuliah, Kayak langsung, Pengen mengaplikasikan ilmu bisnis aja, Semuanya kayak baru buka banyak sekali, Startup, Startups gitu. Salah artinya clothing line ada juga, Semarin gue baru buka restoran juga. Mampir dong. Habis ini ke restoran dia. Habis ini ke restoran dia. Ke restoran dia. Iya, habis ini. Semua diundang ke restoran dia. Makasih. Boleh makan ke kelasnya. Open deal by Deddy Kobuja. Oh, 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 Akhirnya lo bisa nge-bend semua menunya, Dengan gratis sih. Eh, Waduh, Gue penasaran, Gue pernah dengerin cerita lu sih, Waktu itu gue dateng ke, Iya, Iya, Nah, Kalau lu bikin clothing line dengan nama Vidi Aldiano, Itu apa gak, Memusatkan pasarnya jadi kecil, Orang-orang yang nge-fans sama lu akhirnya? Nah, Makanya sebenernya, Gak bikinnya bukan namanya Vidi Aldiano sih, Sebenernya namanya VA. Jadi, VA itu akan dijadikan sebuah brand, Bisnis gue, Kemana, Ke bidang mana aja. Yang pertama clothing line, Terus ntar VA ada VA recourse and management juga. Oh, Tapi jadi bukan hanya clothing line doang, Karena kalau clothing line kan udah jelas-jelas sih, Vidi Aldiano punya produk, Gak semua orang mau pake gitu loh. Lebih ke VA aja sih, VA-nya doang. VA-nya, Jadi bukan Vidi Aldiano. Jadi itu brand-nya, Itu brand-nya nanti lu akan masukin ke berbagai. Banyak lini bisnis insya Allah. Oke, oke. Terus, Berarti sekarang lu basically selain nyanyi, Dapet uangnya dari bisnis. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Besaran mana nyanyi sama bisnis? Sama lah, Sama-sama. Soalnya, Sekarang bener-bener lagi di seimbangin banget dunia nyanyi gue dan dunia lain-lainnya gitu. Dunia lain. Jadi, Since kemarin udah kelar kuliah segala macem, Jadi waktu yang tadinya gue pake untuk kuliah, Sekarang kan udah gak ada nih, Tinggal nyanyi doang. Jadi nyanyi, Waktu yang sisanya buat kembangin bisnis-bisnis yang lain. Buat kembangin bisnis. Terus uangnya buat apa? So far sih ditabung, Terus, Banyakan juga lagi. Dia punya pacar gak sih? Taktir pacar mungkin. Ada gak ya? Enggak, Belum. Buat ke teman. Me, right? You're gonna take me out to dinner? Hari ini mau cinta out sekarang. Kemalam. Terang kita berdua juga. Eh gak sih, Gak tau ya kalau gitu. Aku sih lagi jomblo sekarang. Lagi jomblo tuh banyak pilihan yang disini. Kalau jadi banyak refidi. Yang mana? Ya jangan, 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 Jangan. Saya mau balik ke cinta sebentar. Cinta, Saya mau nyimpulin ya. I might be wrong. Saya mungkin salah. Tapi saya mau nyimpulin. Karena dari tadi ketika beri tuh saya kepikiran sama kamu. Jadi secara psikologi saya mau nyimpulin. Kalau salah, It's okay. Tapi mungkin. Mungkin gak sejinta. Karena pada saat kamu kecil, Itu banyak orang di Indonesia yang Membuat, Ngeledekin kamu. Dari cara ngomong kamu, Sampai dibikin lagu, Sampai dibikin apa, Apa sih cinta ini ngomongnya begini. Banyak sekali. Sampai akhirnya itu yang masuk ke kepala kamu, Itu yang masuk ke otak kamu. Sampai akhirnya kamu, Subconsciously, Bahwa sadar kamu, Kamu ingin nunjukin ke semua orang bahwa, Gue gak seperti apa yang lo omongin. Gue lebih dari itu. Is that true? It's very accurate. It's very accurate. Waktu aku pertama masuk ke dunia entertainment di Indonesia, Itu juga aku baru, Baru aja pindah ke Indonesia, Makanya bahasa Indonesia ini gak bagus. Tapi kan banyak orang gak ngerti itu, Terus mereka negative, Banyak komen jelek, Mereka gak realize, Bahwa kalau anak umur 12 tahun, 13 tahun, Digituin, Itu bakal selamanya, Bisa, Trauma. Trauma. And I'm not gonna lie, Like, I'm traumatized by a lot of things. Itu salah satunya, Tapi gara-gara, Karir aku di dunia entertainment juga, Waktu aku masih high school, Di bully. Tapi bukan bully, Physical abuse. Verbal abuse. Verbal kan lebih trauma masuk ke dalam, Dan itu membuat kamu sekarang, Ngebuktiin ke semua orang. Ya, Dan itu parah banget, Aku gak akan explain kayak gimana, Tapi sampai-sampai, Hampir aku suicidal, Hampir, Umur 15, 16, Aku pengen, Bunuh diri. Bukan hampir bunuh diri, Tapi mau. Mau bunuh diri. Pikirannya setiap hari ada di kepala aku. Oh iya. Tapi, Makanya aku waktu kuliah, Ambil psychology. Ambil majornya psychology, Karena aku pengen ngerti, Kenapa banyak. Mama masih ada, Karena, Maaf ya. No, it's true. Masih, Aku gak boh, Enggak. Ya, it's true. Pada saat saya mau twitter, Pada saat saya mau twitter, I also see a glitch. Saya ngeliat, Muka kamu berubah. Kamu masih gak bisa terima rejeksi dari orang-orang. That's true. Apalagi yang mau dibuktiin. Still so many things. So many things. So many things. Setiap tahun, Aku harus achieve sesuatu yang besar. Kalau enggak, I can't live with myself. Tapi itu benar. Tunggu, Just to finish though, Kenapa aku belajar psikologi? Karena aku, Waktu itu, I'm a survivor. Aku bisa, Keluar dari mindset itu. Tapi banyak, Unfortunately, Banyak remaja yang gak bisa, Keluar dari mindset itu. Dan akhirnya mereka, Bunuh diri. Bunuh diri. Dan I want to help those kids. Because you don't have to kill yourself. That doesn't solve anything. Itu enggak ngesol apapun. There is a way out. Gitu. You are very complicated. Yeah, I'm very complicated. There is a lot of things, There are a lot of things, People don't know about me. Even now, Ini pertama kali aku vulnerable depan TV. Belum pernah aku sama sekali nangis depan TV. I don't know how you did it. I don't know how you did it. But, Ini masih belum apa-apa. Belum apa-apa. Masih banyak banget. Kepala aku yang, Aku pikirin. My brain, My mind never sleeps. It never sleeps. Even when I'm sleeping, I'm not really sleeping. Setiap malam aku tidur, Aku gak pernah tidur full, 8 jam, Gak bangun-bangun. I wake up at least 2-3 times. Gak bisa. My mind never stops thinking. Saya stop di sini. Nanti kita ngobrol aja deh. Saya gak mau nge-push. Saya gak mau nge-push. Begini aja deh, Nanya deh. Nanya sama Vidi. Jadi kita bingung ya. Mungkin kita nanya, Vidi gini, Kamu kan selalu pakai carna gantung. Kenapa kamu kan pakai carna gantung? Gak ada uangnya. Gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya sedikit dong, ma. Gak ada hubungannya. Ini yang berangga. Tuh, terus disur lagi sama kameranya. Hebat juga. Kameranya. Mas udah gak usah pakai disur. Gila ya. Ya, warnanya itu udah tiga kali soalnya. Gila, sampai gue ditambuti pertanyaan ini. Pertanyaan. Bukan, Vidi mau pakai tapi kurang pakai. Bukan, gue mikirnya gini. Nanti gue endorse ya. Mau kan, kalau dia pakai carna. Kenapa gak carna pendek aja gitu. Ini tuh Sharky, bro. Itu tuh gantung. Saya gak ngerti. Iya kan? Iya, di atas, di atas apa namanya ini? Di atas matang. Tapi bulunya kelihatan. Loh, kalau gak ada malahan saya jadi bingung. Sama kayak. Apa-apa-apa. Lu ngomong apa? Lu ngomong apa? Sama kayak yang mana. Yang mana gitu. Yang gak ada bulu gitu. Tapi lu deket sama Cintas, deket apa sih? Kita, we're pretty close. Karena kita, menurut aku sih, we share the same vision ya. Iya. On some, apa, bidang gitu. Jadi kayak terutama kemarin kayak kalau kita ngomongin tentang education. Kayak tentang visi kita ke depannya abis kuliah mau ngapain. Terus kayak kita mau. Menjadi individu yang punya impact ke lingkungan kita gimana. Ke depannya tuh kita sama lah visinya gitu. Jadi that's why kenapa aku sama Cinta juga kita lumayan nyambung. Aku juga sama temen-temen yang lainnya juga. Aku pilih-pilih banget temen. Dan Cinta merupakan salah satu temen yang paling deket aku. Yang aku bisa ngobrol sama dia nyambung sekali gitu. Kenapa lu gak mau temenan aja sama gue? Mungkin perbedaan us... Oh iya, gak apa-apa bilang aja. Iya kan pola pikir anak muda sama yang udah berumur beda. Oh ini pola pikirnya gak anak muda ini. Oh iya, bener-bener. Pola pikirnya udah di atas anak muda. Boleh nanti kita hangout ya. Habisnya kita hangout ya di tempat restoran. Kan sebarang teman-teman penonton semua disini. Iya, 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 iya. Bisa kita mulai, kita mulai. Iya, iya, tapi Cinta bicara tadi. Sorry. Bicara tadi tentang yang saya omongin tadi. Do you share that ke teman-teman? Kayak Vidi dan sebagainya. I don't think so. No, aku gak share itu ke banyak orang. Dan mungkin Vidi pernah aku share sedikit soal masalahnya. Tapi gak pernah detail. I don't think I ever told you in detail, right? Tapi somehow kayak I get that gitu. Karena kayaknya untuk kayak sumuran cinta, sumuran gue. Dengan yang kita punya ambisi seperti itu. Menurut gue sih sangat normal gitu. Kita mempunyai fase kehidupan dan kayak keadaan psikologis. Dan melihat happiness itu vague sekali itu very normal sih menurut gue. Karena it's a working process gitu. To find true happiness within gitu. Tapi memang kan dalam hidup itu ada dua pilihan. Maksudnya kalau kita bicara seperti itu. Saya waktu kecil juga dikatain sama orang-orang. Bahkan sama saudara sama apa. Lu main sulap mau makan apa ntar? Jadi tukang sulap. Lu ngapain kayak badut gitu ya. Dan instead of gue berhenti, I have to show it. Look at me, I can. Gue sampai keluar dapet penghargaan dari luar sebagainya. Look at me, I can. Tapi itu capek. Dan itu capek. Dan mungkin di usia gue sekarang. Gue udah bisa memilah-milah. Apa yang harus gue kejar. Apa yang harus I settle down dan sebagainya. Untuk cinta tadi kalau I try to reach your mind. Why is complicated gitu. Dan itu menyiksa sekali sebenarnya. Ya. Aku setelah bilang, aku punya formula. Aku punya segala formula. How to be happy. How to be successful. Tapi aku gak bisa. Menganjap pastikan hal tersebut. Ya, apply deh itu sendiri ke aku. Kalau ada orang yang depresi. Ada orang yang mau bunuh diri. Atau ada orang yang punya psikologi problem. I can help them. I know how to help them. And I know it works. Tapi seperti psikologa seperti itu ya. Membanyakannya bisa bantu orang. Tapi kita sendiri kadang-kadang. Dari aku sendiri. Kadang-kadang sui. Bukannya gak bisa. Belum bisa. Dan lo menemukan cara yang membuat saya. Mungkin lo salah berteman. Gimana? Jangan begini ya. Vidi ini termasuk artis yang happy terus loh. Kenapa? Oh iya senyum lima jari. Senyum kalau nyanyi. Dia tuh terkenal dengan senyum lima jari. Jadi dia kalau nyanyi itu ya. Mulut tengah. Jari lima masuk ke dalam. Beneran. Saya mau tantangin Vidi ini. Buktikan Anda penyanyi profesional. Anda penyanyi profesional tidak? Insya Allah. Profesional. Saya mau anda nyanyi tapi gak pakai senyum. Nah lo. Sering kali. Lagu-lagu sedih kan lo juga. Tapi mulut lo gak bisa mau ngamang-ngamang gitu. Gak boleh gitu. Ayo. Ayo coba. Aku pinjemin lagi mic-up. Yang gak disini. Oh latihan lagu. Tadi tuh waktu kombre gue bisa latihan lagu tadi. Gak boleh senyum. Gak boleh senyum. Kan lagunya. Gak bisa. Itu lagunya sendu loh. Dibikin minor. Dibikin minor bisa? Ini gak boleh senyum. Gak boleh. Gak apaan? Walaupun bukan kulut ketiga gak senyum ya. Ini jangan kasih menunggu. Oke. Wah. Sini. Kini terasa sungguh. Semakin engkau jauh. Semakin terasa dekat. Akanku kawankan. Kasih yang engkau tanam. Di dalam hatiku. Coba kalau biasa. Kalau biasa. Kalau biasa. Sekarang biasa. Ayo. Ini jadi buka. Ini gak bener. Gak bener. Om Kinan maaf. Om Kinan Nasution maaf. Oke oke. Saya wangkat dulu. Tapi kita akan punya pertanyaan yang menarik nih. Habis ini kita boleh go deep tentang Indonesia. Kan anda tinggal duluan lagi. Tahu gak tentang masalah-masalah di Indonesia yang lagi heboh sekarang. Tahu tak bisa. Tahu gak tentang masa ini dan bagaimana pendapatan. Ini adalah suatu. Ayo itu baru tahu. Namanya dua serigala itu kemarin. Ya ampun kemana aja om. Dijau itu pertama kali tahu sebelum ketemu. DJ Elo. DJ Elo. DJ Elo. DJ Elo. Aku baru tahu dari malam. Gak gak kita gak bahas tentang kosip gitu lah. Tahu gak maksudnya. Kita bahas tentang yang lebih bermutu. nah lebih berbobot dan lebih memprihatinkan ini ya ada dua ini ya terserah boleh dipilih cinta mau yang mana yang mana sorry cewek pilih duluan ya ini sedia satu cinta atau aku ya jadi ya eksekusi mati tau kan ceritanya tentang balinai dan sebagainya sampai katanya dari ambasador Australia sampai menarik ambasadornya karena eksekusi mati tetap dilaksanakan apapun yang terjadi ya jadi aku dengar kalau nggak soal ada 10 drug dealer ya yang bawa drugs ke Indonesia kalau nggak salah 9 9 terus aduk tujuh udah dibunuh udah dieksekusi dua masih hidup karena karena yang satu katanya di Filipin ada menjadi sahaja tapi gimana menurut aku Wow pertama-tama kalau aku sih personally setuju sama yang namanya death penalty setuju setuju apalagi orang-orang ini setiap hari katanya ada 50 orang Indonesia gara-gara drugs ini yang meninggal kali aja 50 50 kali 30 hari atau 50 kali 365 hari satu tahun itu banyak banget orang yang meninggal gara-gara mereka Yes tapi mereka sudah dihukum ada sampai 16 tahun menurut aku nggak cukup actually you know what menurut aku I change my mind sekarang aku udah pikir aku sebenarnya setuju sama namanya hukuman mati tapi kalau untuk orang-orang ini harusnya mereka dipenjara seumur hidup aja selamanya karena itu bakal lebih pantas buat mereka karena karena mereka udah ngambil hidup banyak orang-orang dan kalau mereka dipenjara untuk selamanya mereka nggak akan pernah benar-benar hidup they're stuck there ya mereka 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 nggak bisa hidup kayak kita mereka dipenjara ya they're isolated forever that's that's your opinion ya oke pilih oh gua nggak nggak ngomenternya sama kan oke soal ujian bocor right ini bukannya kayak permasalahan setiap tahun ya tapi kali ini bocornya lewat Google Drive right jadi kayak sekarang ada teknologi lebih keren berarti keren orang-orang yang nge-hack for me ini apa nih gue harus ngapain kayak I know I know what do you think well pertama setau aku sekarang UN udah bukan jadi tolak ukur lagi untuk orang-orang masuk universiti atau apa segala macam right ya tapi kalau sekarang soal ujian bocor dan tiap tahun bocor dan kemarin saya dapet email tanggal 4 right dari anak SMA yang memberikan saya email soal jawaban buat tanggal 5 itu beneran ada oke entah saya baru aja nge-tweet dan menginstagram kan saya tanya ini benar apa nggak karena saya mau konfirmasi nah kalau setiap tahun bocor dan ada kejadian itu gimana UN harus masih ada apa nggak menurut gue sih lebih bukan fokusnya bukan lebih ke UN atau enggaknya sebenarnya ini demand and supply aja supply and demand aja amin yang harus diperbaikin adalah mental-mental para mahasiswanya segala macem doesn't matter gitu ini ada soal UN dan ada jawabannya bocor atau nggak sebenarnya lebih lebih ke value-nya itu lu kenapa ini adalah email yang saya dapat tanggal 4 dari dapet email pribadi saya tweet kemarin tanggal 4 nggak dituit tanggal enggak sehari ini tanggal 4 saya dapat ini ini adalah jawaban untuk tanggal 5 ini ke email pribadi saya ini saya sebarkan hari ini saya mau tanya ini asli atau tidak benar atau tidak kalau misalnya benar dan anak yang meng-email saya minta dirahasiakan identitasnya karena dia membeli ini untuk email saya katanya nah gimana nih kalau misalnya sampai seperti ini kalau gue boleh saran sih kalau misalnya mau ada ujian nasional aja mendingan jalan PG nendikin seru SI terus kayak dibikin kayak apa namanya jawabannya tuh jawaban yang bener-bener individu tuh satu individu beda-beda jadi nggak ada yang exact apa jawaban yang berberapa ya dan one more thing aku pengen tambahin kayaknya anak-anak di Indonesia harus diajarin bahwa yang penting yang penting itu bukan cuma nilai yang kita dapetin proses belajarnya penting juga makanya bener-bener kata Bidi mendingan tulisan essay aja jangan multiple choice karena kalau essay itu opinion kita sendiri dan nggak bisa nyontek you can't copy somebody else's essay tapi kan kalau misalnya essay mungkin susah sekali untuk diperiksa jutaan orang iya itu dia makanya itu mungkin harus ditambahin ya ya ini kalau misalnya jadi essay paling jadi kayak guru-gurunya harus kayak meriksa waktu periksanya akan lebih panjang tapi ya menurut aku nih kalau ujian kayak gini ABCD segala macam gampang sekali untuk dapet jawabannya gitu essay opini orang beda-beda masing-masing gitu dan kalau mau contek juga kayak wah panjang banget ya jawabannya kayak susah gitu if it's too hard solusi lain itu kayak di Amerika misalnya setiap UN tuh nggak ada tapi kalau orang mau masuk University mereka harus ambil yang namanya SAT atau ACT itu standardized test untuk ngeliat kalau you know semua anak-anak Amerika itu apa mental capacity sama atau enggak dan itu mungkin itu bisa jadi solusi buat Indonesia tapi what else was gonna say selain itu I mean kayaknya kita harus lebih discipline juga karena kita mau Indonesia maju kalau kita mau Indonesia maju kita nggak bisa ngebiarin anak-anak ini nyontek dan cuma ngefal doang kalau ke sekolah memorization is not important it's the learning process and if they can't do that then then we're then we're in trouble tapi memang masalah-masalah ini memang pelik ya dan banyak jawaban ya memang akhirnya berbeda-beda bagi setiap orangnya UN sendiri sudah dimasalahkan sejak tahunan yang lalu ya itu juga dengan hukuman mati sudah dimasalahkan sejak wah udah berkali-kali tapi ya mungkin apa yang terbaik buat bangsa kita lah mungkin kesadaran diri dari orang-orangnya itu sendiri ya kan kalau ada bocoran supply and demand kalau ada kebocoran tapi tidak ada yang beli tidak ada yang membocorkan kalau ada narkoba tapi tidak ada yang pakai tidak ada yang menjual ya kan justru narkoba terjual karena ada yang pakai jawaban terjual karena ada yang beli jadi secara tidak langsung dua-duanya bersalah baik para penjual maupun para pemakai ataupun para pembeli well anyway thank you for both of you terima kasih tapi saya bilang saya i try to find a quote that quote yang perfect for you dan i think this can be a good quote bahasa Indonesianya agak sulit tapi bahasa Inggrisnya aja adalah to live the rarest thing in the world because most people are just access that's Oscar Wilde untuk menjadi hidup itu adalah hal yang sangat amat jarang di dunia hidup itu jar hidup itu sulit untuk di dunia langkah-langkah kenapa karena kebanyakan manusia itu cuman ada doang ya ada aja tapi tidak pernah benar-benar hidup saya ada di korpus yang kita jina inilah hitam putih film kita mulai acaranya kami berdua dan segenap kru dari hitam putih turut berduga cita atas meninggalnya Om Pepeng eh saya dapat kabarnya tadi pagi sebenarnya dari sebuah berita bahwa Om Pepeng sudah meninggal dunia Om Pepeng itu adalah pribadi yang luar biasa dan kalau nggak salah Om Pepeng sudah sakit sudah lama banget ya udah lama banget tapi beliau sangat amat luar biasa perjuangannya untuk berusaha sembuh sebenarnya tapi mungkin jalan berkata lain dan Om Pepeng sudah Hai sekarang kita mau mengundang seorang artis di Indonesia yang punya bakat yang luar biasa dan sedang mengejar mimpinya di Hollywood Wow ya I know ya kalau ngomong aku kalau gomong kayak gini kira-kira aku bisa juga enggak sampai ke Hollywood ngomong kayak apa kamu ngomong biasa aja udah enggak enak didengar masa sih yang lebih kalau misalnya aku ganti aksen aku ya kan jadi kayak seolah aku agak barat gitu kali aku bisa dicerima juga di Hollywood tuh kan penonton udah empat yang pulang oh my god oh my god ya ngasih undang aja langsung aja ini adalah cinta Laura ini terasa sungguh ini terasa sungguh semakin engkau jauh semakin terasa dekat yang ah akanku kawan kawal kasihan engkau tanah di dalam hatiku Coba kalau biasa, kalau biasa, kalau biasa, sekarang biasa Ayo Ini jadi full tanya lah peluang-peluang ini Gak bener, gak bener Om Kinan maaf Om Kinan Nasution maaf Oke, oke Saya lokat dulu, tapi kita akan punya pertanyaan yang menarik nih Habis ini kita boleh go deep tentang Indonesia Kan anda tinggal duluan lagi, tau gak tentang masalah-masalah di Indonesia Karena mereka sudah terlalu lama di luar gitu ya Kan banyak kasus-kasus di Indonesia ini yang sebenarnya Ada soal UN dan ada jawabannya bocor atau enggak Sebenarnya lebih ke value-nya itu loh Ini adalah email yang saya dapat Tanggal 4 Saya dapat email pribadi, saya tweet kemarin Tanggal 4 gak di tweetnya? Enggak, sehari ini Tanggal 4 saya dapat ini Ini adalah jawaban untuk tanggal 5 Ini ke email pribadi saya Ini saya sebarkan hari ini Saya mau tanya ini asli atau tidak, benar atau tidak Kalau misalnya benar Dan anak yang meng-email saya minta dirahasiakan identitasnya Karena dia membeli ini untuk email ke saya katanya Nah, gimana nih kalau misalnya sampai seperti ini Kalau gue boleh saran sih, kalau misalnya mau ada ujian nasional aja, mendingan jangan PG Mendingan bikin seru SI Terus kayak dibikin kayak, apa namanya jawabannya tuh jawaban yang benar-benar individu tuh satu individu beda-beda Jadi gak ada yang exact, apa jawaban yang benar-benar kayak A doang Ya, dan 1 more thing, aku pengen tambahin Kayaknya anak-anak di Indonesia harus diajarin bahwa Yang penting itu bukan cuma nilai yang kita dapetin proses belajarnya Penting juga, makanya benar-benar kata Bidi Mendingan tulisan SI aja, jangan multiple choice Karena kalau SI itu opinion kita sendiri Dan gak bisa nyontek You can't copy somebody else's SI Tapi kan kalau misalnya SI mungkin susah sekali untuk diperiksa Jutaan orang Iya, itu dia, makanya itu mungkin harus ditambahin ya Ya ini kalau misalnya jadi SI, paling jadi kayak guru-gurunya harus kayak meriksa Waktu periksanya akan lebih panjang Tapi ya, menurut aku nih kalau ujian kayak gini ABCD segala macam gampang sekali Untuk lo dapet jawabannya gitu SI, opini Oke Eksekusi mati Tau kan ceritanya? Tau Tentang balinain dan sebagainya Sampai katanya dari ambassador Australia sampai menarik ambasadornya Karena eksekusi mati tetap dilaksanakan apapun yang terjadi Waduh, you think apa udah? Ya, jadi aku dengar kalau gak soal ada 10 drug dealer ya Yang bawa drugs ke Indonesia kalau gak salah 9 9 Terus 7 udah dibunuh, udah dieksekusi 2 masih hidup karena Karena yang satu katanya di Filipin ada menjadi saksi Tapi gimana menurut aku Pertama-tama Kalau aku sih personally setuju sama yang namanya Death penalty Setuju Setuju Apalagi orang-orang ini Setiap hari katanya ada 50 orang Indonesia gara-gara drugs ini yang meninggal Kali aja 50 kali 30 hari atau 50 kali 365 hari Setiap tahun itu banyak banget orang yang meninggal gara-gara mereka Ya, tapi mereka sudah dihukum ada sampai 16 tahun Menurut aku gak cukup Actually, you know what? Menurut aku I change my mind Sekarang aku udah pikir Aku sebenarnya Setuju sama yang namanya hukuman mati Tapi kalau untuk orang-orang ini Harusnya mereka dipenjara seumur hidup aja Selamanya Karena itu bakal lebih pantas buat mereka Karena? Karena mereka udah ngambil hidup banyak Lagi kan dia bilang Kenapa harus begitu? Saya tanya Apatah saya sih cinta wawancarain Avengers Dan hasilnya? Ya kenapa sih? Kayaknya pengen bikin aku ngerasa gak confident gitu Bikin kamu gak percaya diri gitu Memang saya dibayar buat begitu Oh gitu Iya Tapi believe it or not ya Well, why don't you just read that Which one? Dia yang mana aja Oke Ada yang bilang Pantes banget Nyatu sama bahasa sana Terus cinta kill Kan juga artis Jadinya keren Aw, thank you Ini dari Cuek Slana Thank you Just to some of them Oke Tasya Ini dari Izdini Asia Pantes Karena dia emang pantas Nga wawancarain Avengers Oke, thanks Next one Muhammad Jelas pantas Kak Cinta punya wawasan yang luas Berpendidikan Multitalenta Dan interview-nya juga kelihatan Aw, thank you That's so sweet No, 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 no Wait, wait, wait Let's 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 Cuma kita scramble aja Oke, scramble ya Oke, yuk scramble Stop I need ini udah tadi Oke, stop Stop Fans Olga Billy Menurut saya sih pantes-pantes aja Pantes-pantes aja Oke, here Of course Of course Bisa kita lihat dari semua prestasi Oke, here Of course Pantes banget Oke Pantes banget Oke Banget See, see, see Wow Kamu yang terlalu tidak percaya diri artinya Aku kan bukan journalist Aku gak pernah belajar journalism Aku bukan reporter Jadi sehari sebelum mau interview mereka Aku nervous Aku sampai-sampai gak tidur Karena Aku semalaman bikin pertanyaan buat mereka Karena, you know, what comes out of my mouth Itu bisa reflect positive atau negative ke aku sendiri Jadi aku pengen mereka tahu I'm a professional person Aku udah research semuanya Aku make sure semua pertanyaan yang aku bikin itu detailed Dan komprehensif Supaya mereka tahu bahwa You know, I'm a good reporter So Aku nyampe You are not a reporter I'm not a reporter But I tried to become one Dan orang yang paling pertama aku interview Malam siang itu Itu Robert Downey Jr So I was like Oh my God Robert Downey Jr What do I do? Nah, kayaknya kan dengan gayanya Robert Downey Jr Yang selengean begitu Pasti agak-agak beda dengan yang lain kan Apa itu selengean? Selengean itu Kayak-kayak muka dia begitu Selengean itu apa ya? Swag Oh swag Bukan swag juga Oh iya salah Maksudnya apa ya? Dia kan karakternya kan unik sekali Ya, actually To be honest Waktu aku Setiap pemain kan dapat studio sendiri Untuk di interview Waktu aku pertama masuk Aku dengar Aku pertama nervous Karena dia lagi bad mood kayaknya Dia yang Oh why is this taking so long? How many more Interview Interviews do we have? Aku yang Oh my God Oh my God He's in a bad mood Gimana nih Gimana nih Jangan Make sure kita tahu Bahwa harga diri kita itu Jangan-jangan Biarin orang lain ngejudge kita Our self-worth Kita harus ngerasa confident Sama diri kita sendiri And our self-worth Is based on so many things And it's not based on other people Susah Bahasa Indonesia gimana ya Ini jawab How do I say it? Gak apa-apa yang nonton ngerti lah Yeah But to be honest I'm guilty myself My self-worth Sometimes it's based upon How well I do at school What people think of me Yeah It's bad And Sekarang Aku coba Career aku di Hollywood It's something I really want to do For myself Tapi I'm not gonna lie Sedikit dari diri aku Itu ngerasa Pressured banget Karena banyak orang disini Bilang Oh kapan main film Hollywood lagi Atau When's your next Hollywood movie Dan mereka gak ngerti bahwa Tapi itu akhirnya Kamu masih Kamu masih membutuhkan Orang lain Untuk mengakui kamu Kamu gak mencari kebahagiaan Kamu sendiri Ya Well maybe Tapi aku gak bohong Kalau aku bilang Kalau aku bisa bikin orang lain happy Itu bikin aku happy That makes me so happy Like it's Buat aku lebih penting Teman-teman aku happy Daripada aku happy Kalau teman-teman aku happy Aku happy Like my best friends For example Di Amerika Kalau aku bisa bikin Misalnya Birthday weekend Mereka special Atau Kalau kita bicara seperti itu Saya waktu kecil juga Dikatain sama orang-orang Bahkan sama saudara Maaf Lu main sulap Mau makan apa Ntar Jadi tukang sulap Ngapain kayak badut Dan instead of Gua berhenti I have to show it Look at me I can Gua sampai keluar Dapet penghargaan dari luar Sebagainya Look at me I can Tapi Itu capek Dan itu capek Dan mungkin di usia Gua sekarang Gua udah bisa memilah-milah Apa yang harus gua kejar Apa yang harus I settle down Dan sebagainya Untuk cinta Tadi kalau I try to reach your mind Why it's complicated Dan itu menyiksa sekali Sebenarnya Ya Aku setelah bilang Aku punya formula Aku punya segala formula How to be happy How to be successful Tapi aku gak bisa Mengancaptasikan hal tersebut Wow Itu sendiri ke aku Kalau ada orang yang daftasi Ada orang yang Mau bunuh diri Atau ada orang yang punya Psikological problem I can help them I know how to help them And I know it works Tapi seperti psikolog Seperti itu ya Membanyakannya bisa bantu orang Tapi kita sendiri Kadang-kadang Kita sendiri Kadang-kadang Tuhan yang gak bisa Belum bisa Dan lu menemukan cara Mungkin lu salah berteman Gimana 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 Gini termasuk artis yang happy Terus loh Kenapa Oh iya senyum lima jari Senyum Kalau nyanyi Dia tuh terkenal Micikan mata Iya 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 Makanya gue tanya sama lu Makanya kita mau Tanya Tau gak tentang masa ini Dan bagaimana pendapatnya Oke So This is hard Gue aja tuh baru tahu 262 Serigala tuh kemarin Ya ampun Kemana aja om Dedi Aku baru tahu Soal DJ DJ elo DJ elo DJ elo Aku baru tahu Dari malam Kita gak bahas tentang Gossip gitu Wah Oh Oke Kita bahas tentang yang Lebih bermutu Lebih berbobot Dan Lebih memprihatinkan Ada dua Ini Ya terserah Boleh dipilih Cinta mau yang mana Vidi mau yang mana Sorry Cewek pilih duluan ya Ini sedia Satu Cina atau Aku Iya jadi Ini Apa adanya yang dari cintanya Oke One by one Cina dulu Oke Eksekusi mati Tau kan ceritanya Tau Tentang balinai dan sebagainya Sampai katanya Dari ambasador Australia Sampai menarik ambasadornya Karena eksekusi mati Tetap dilaksanakan Apapun yang terjadi What do you think about that? Ya jadi aku dengar Kalau gak salah Ada 10 drug dealer ya Yang Bawa drugs ke Indonesia Kalau gak salah Oke Sembilan Sembilan Terus Tujuh udah dibunuh Udah dieksekusi Dua masih hidup Karena My brain My mind Never sleeps It never sleeps Even when I'm sleeping I'm not really sleeping Setiap malam aku tidur Aku gak pernah tidur Full 8 jam Gak bangun-bangun Gak I wake up at least 2-3 times Gak bisa My mind never stops Thinking Saya stop disini Nanti kita ngobrol aja deh Saya gak mau ngepush Saya don't want to push you Begini aja deh Nanya deh Nanya sama Vidi Jadi kan bingung Mungkin kita nanya Vidi gini Kamu kan selalu pake carna gantung Kenapa gak ada luarnya Gak ada luarnya Gak ada luarnya Gak ada hubungannya Sedikit dong Ini yang terangga Tuh terus Disur lagi sama kameranya Hebat juga Kameramnya Mas udah gak usah pake disur Gila ya Gila sih Pertanyaan ini Pertanyaan Ini mau pake Tapi Bukan Gue pikirnya gini Nanti gue endorse ya Kenapa gak cana pendek aja Ini tuh syarikat bro Itu tuh gaya Saya gak ngerti Iya kan Iya di atas Jatas apa namanya nih Di atas mata Tapi bulunya kelihatan Loh kalau gak ada Malahan saya jadi bingung Sama kayak Apa-apa Apa Sama kayak Yang mana Gitu Yang gak ada bulu Gitu Tapi lo deket sama Cinta Situ Ketapa sih Kita We're pretty close Karena kita Menurut aku sih We share the same vision Ya kayaknya On some What Maksudnya I mean dari penonton di Indonesia Hatersnya banyak gak Not at all Responsnya Sangat positive Mereka semua bilang Ya congratulations Kita seneng banget Kamu bisa Represent Indonesia Disitu Dan Aku Ini serius ya Aku Belum denger Feedback yang negative Gak ada negatif Not that I know of Not that I know of Wait the second question I haven't answered you Oh iya Kalo pede banget Kenapa pede banget Bukan pede banget Tapi Kalo kita pengen Ngerjain job Dengan quality yang bagus We have to believe in ourselves And i was very nervous Don't get me wrong Aku nervous banget Aku Sampai Sakit perut Karena takut Bakal Malu-maluin Tapi Ternyata Semua kerja keras aku Itu worth it Karena Habis aku Interview Jeremy Renner Yang main Hawkeye Di The Avengers Dia bilang gini Good job Your questions were very thoughtful And comprehensive Dia Habis aku selalu Thank you so much For your time Dia liat aku He looked me in the eye Dan dia bilang Your questions were very thoughtful And comprehensive Itu pertanyaan Kamu yang buat Aku bikin Aku yang bikin Berarti kamu gak dikasih apa Sebenernya aku dikasih Pertanyaan Tapi aku ngerasa Semua pertanyaannya jelek Saya dapet email pribadi Saya tweet kemarin Tanggal 4 gak di tweet Enggak Sehari ini Tanggal 4 saya dapat ini Ini adalah jawaban untuk tanggal 5 Ini ke email pribadi saya Ini saya sebarkan hari ini Saya mau tanya Ini asli atau tidak Benar atau tidak Kalau misalnya benar Dan anak yang email saya Minta dirahasiakan identitasnya Karena dia membeli ini Untuk email ke saya Katanya Nah gimana nih Kalau misalnya sampai seperti ini Kalau gue boleh saran sih Kalau misalnya mau ada ujian nasional aja Mendingan jalan PG Mendingan bikin seru SI Terus kayak dibikin kayak Apa namanya Jawabannya tuh Jawabannya yang benar-benar Individu tuh Satu individu beda-beda Jadi gak ada yang exact Jawaban yang benar-benar Kayak A doang Ya dan one more thing Aku pengen tambahin Kayaknya anak-anak di Indonesia Harus diajarin Bahwa Yang penting itu Bukan cuma nilai Yang kita dapetin Proses belajarnya Penting juga Makanya Benar kata Bidi Mendingan tulisan SI aja Jangan multiple choice Karena kalau SI itu Opinion kita sendiri Dan gak bisa nyontek You can't copy Somebody else's SI Tapi kan kalau misalnya SI mungkin susah sekali Untuk diperiksa Jutaan orang Iya itu dia Makanya itu mungkin Harus ditambahin ya Ya ini Kalau misalnya jadi SI Paling jadi kayak guru-gurunya Harus kayak meriksa Waktu periksanya Akan lebih panjang Tapi ya Menurut aku Ini kalau ujian kayak gini ABCD segala macam Gampang sekali Untuk dapat jawabannya Gitu SI Opininya orang beda-beda Masing-masing gitu Dan kalau mau contek Juga kayak wah Sepanjang banget ya Jawabannya Kayak susah If it's too hard Solusi lain Karena mereka Sudah terlalu lama Di luar gitu ya Kan banyak kasus-kasus Di Indonesia ini Yang sebenarnya Cukup Memicikkan mata I know that Makanya gue tanya sama lu Makanya kita mau Tanya Tahu gak tentang masa ini Dan bagaimana pendapatnya Oke So This is hard Aku baru tahu Namanya duo Duo Serigala tuh kemarin Ya ampun Kemana aja om Dedi Yang pertama kali tahu Sebelum terkenal DJ DJ Lo DJ Lo DJ Lo Aku baru tahu Dari malam Kita gak bahas Tentang gue sebegitu Oh oke Oh oke Kita bahas Tentang yang lebih bermutu Oh Terima kasih Yang mana Vigimo yang mana Sorry Oh Cewek pilih duluan ya Ini sedia Satu Cina atau aku Iya jadi Apa adanya yang dari cintanya Oke One by one Cina dulu Oke Cinta dulu Eksekusi mati Yes Tau kan ceritanya Tau Tentang balinain dan sebagainya Sampai katanya Dari ambassador Australia Sampai menarik ambasadornya Karena eksekusi mati Tetap dilaksanakan Apapun yang terjadi What do you think about that Ya jadi aku dengar Kalau gak soal Ada 10 drug Mau ngapain In English In English It's called like Chipika chipiki You know Chipika chipiki Sama saya Banyak cintanya Mau gak Cinta how are you Oh my god Ini gak mau cium aku Ditolak Ditolak Doang saya Apa kabar Cintamu baik Tapi Enak luar Ini saya ngecinta Itu seger Ter banget Saya biasanya Saya melihatnya Udah tua Soalnya Kayak dirinya Tua aja Kenapa Saya melihat Saya kan gak mungkin Melihat diri saya sendiri Saya biasanya melihatnya Udah tua-tua gitu Kamu datang Kamu kayaknya Cantik Seger Ini yang dipanggil cinta Aku atau Ini siapa nih Oh Thank you Kerasa ya Kerasa banget ya Kerasa banget ya Kerasa banget ya Kalo duduk sebelah cinta Berasa kayak tantenya cinta Ada mau tanya Penonton yang ada disini Coba Ini dari kuliah Dari mana Ada SMA Pasti Ini SMA ya SMA Ini Yang cowok yang mana ya Oh yang cowok disini nih Banyak cowoknya Cantikan mana Cinta sama Gina Tapi 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 kamu punya favorit Dan least favorit So who's your least favorit Mungkin karena aku starstruck Aku Suka banget Sama Robert Downey Jr I mean Who doesn't like him He's Iron Man Tapi Yang attitude-nya paling diva Juga Robert Downey Jr Iya Jadi Sebelum mulai interview Aku udah Nervous sendiri Karena dia ngasih vibe Yang kurang Tapi gini cinta You are not reporter Basicnya Kamu bukan reporter Ya kan Pertanyaan saya gini Pertama gimana lu kepilih Gimana How can they choose you to Good ya Yang pertama Yang kedua Kok pede banget Lu kan bukan reporter Pede banget Oke First question Kenapa aku kepilih Karena Itu press conference The Avengers Paling pertama Dan banyak representative Dari banyak negara Ada Japan Australia Indonesia Indonesia Germany France Brazil And the gang You know And so on Dan mereka pilih aku Karena Mungkin menurut mereka Aku yang paling qualified Pertama mereka perlu Public figure Yang bakal bisa Attract penonton Dari sini Kedua mungkin Mereka juga liat dari Achievements aku Bukan karena bahasa Inggrisnya That of course That too Mungkin mereka juga tau Inggris aku salah satu Yang paling profisien Dibanding sama Public figure lain Aku tau banyak Public figure di Indonesia Bisa bahasa Inggris Mungkin But they know that You know for sure Obviously I can do the job Hawkeye Di The Avengers Dia bilang gini Good job Your questions were very thoughtful And comprehensive Dia Habis aku selama Thank you so much For your time Dia liat aku He looked me in the eye Dan dia bilang Your questions were very thoughtful And comprehensive Itu pertanyaan kamu yang buat Aku bikin Berarti kamu gak dikasih apa Sebenernya aku dikasih pertanyaan Tapi aku ngerasa Semua pertanyaannya jelek Jadi aku aku Dan aku bikin sendiri Yes It was grammatically incorrect So gini What if I do a game Gimana kalau saya bikin pemain Saya mau nge-tweet ke penonton Yang ada di rumah Saya tweet ke penonton Di rumah Terus saya tanya-nya Pertanyaan gini Menurut kalian Pantas tidak Cinta luar orang Mau wawancar Radio Avengers If you want And then you read that And then you answer that Apapun yang mereka jawab Yeah it's fine But Sure Why are you doubting me? I feel like you're doubting me Saya bukan doubting Itu apa bahasa Indonesia Saya tidak Tidak Apa doubt Meragukan Saya gak meragukan kamu Gak meragukan kamu Cuman Kan kamu harus menjawab Kan selama ini Semuanya sisinya positif Gimana kalau ada orang Yang negatif Ngomong Kalau ada orang yang negatif Buat aku Fine-fine aja Karena setiap orang Punya opinion mereka sendiri Dan Well Then we see There always be haters Tapi Fortunately Good things So far Aku belum lihat Tapi kalau ada malam ini Kalau ada kita lihat Dan you and sudah Okay Yeah sure Setelah satu Mana-mana tetap di hitam